Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus 5 Februari 2022 Time out geng Selalu kita ngomongin basket Gue yang meluapkan kekesalan gue Kepada Manchester United gue Yang tadi malem Di knock out Aja lemah menjelus bro Dari FA Cup lewat adu penalti Oh my god Tepuk jidat dulu sih Gue masa sama menjelus bro aja gak bisa menang Hei Hancur banget Kayak Lakers nih asli ini Manchester United Tapi pasti tadi Cristiano CR7 Miss penalti di bawah pertama Lalu ini nih Ini yang paling sakit Ini paling sakit Bruno Fernandes Keepernya udah dimana Kagak gol juga dendang Astaga Kenapa yang lo ini lo Gak kebayang sih gue Ini kok gue main Ini 99% goal Yakin gue Gue juga dulu mantan striker loh Waktu SD jangan salah loh ya Tapi men Stress banget sih Gue tadi ngeliat sih Manchester United ini main sih Tapi untungnya Ada berita indah Dari Los Angeles Clippers gue Nanti kita akan bahas Tapi ya Clay Thompson juga Tadi kalian baru aja liat videonya Dimana dia ditanya sama seorang wartawan Apakah Warriors butuh Untuk trade seorang big man Dia bilang Enggak lah kita butuhnya washing machine Anjir butuhnya mesin cucu Big man Tapi that's Clay Bing Clay Menurut gue emang dia orangnya ngakak banget Dan orangnya seadanya aja Dan orangnya memang suka Ngelucu aja sih So I love Clay Thompson so much And ini gue tadi lagi main IG Ngeliat House of Highlights Tiba-tiba Anjir nih Drake Si Jago ini main basketnya nih Gak salah Drizy Bisa nembak kayak gini Tembakannya smooth banget loh Gerakannya juga ngedrive-nya Boleh banget Ini kayak latihannya sama Kedy Pas waktu bikin video klip itu Ini gue gak yakin sih Si Jago ini sebenernya Tapi Kalo dia si Jago ini Main di IBL Besok bisa nih Langsung bisa jadi superstar Mungkin dia IBL Tapi emang Drake Keren sih Gue juga suka banget sih Musik-musiknya Drake Oke Sebelum kita masuk ke timeout hari ini Gue mau bilang bahwa Cokopedia-nya No Limits Sudah buka lagi Jadi bagi kalian yang ingin support brand gue Ini bajunya salah satunya Married to the Game Ini masih ada Tapi limited banget Kuantitinya Kalo kalian tertarik Untuk beli baju No Limits Ada linknya Di description box Kalo bisa langsung kesana Gue lagi desain baju baru Sebentar Akhir bulan lah Semoga jadi Keren sih Belakangnya ada tulisannya What's up basketball fans Itu adalah tagline favorit kita semua ya Oke Timeout geng Kalo gitu kita langsung masuk lagi Ke comment of the day Comment of the day datangnya Dari Wely Haryanto Yang mengatakan Akhirnya setelah penantian panjang CP3 Punya cincin Dalam kurung cincinnya NBA All Star Maksudnya Gila ini savage banget sih Dari Wely Haryanto Tapi gue harapkan Gue jujur deh Gue harapkan CP3 bisa menang NBA Championship Ring Tahun ini sih Karena I think they deserve it They've been really really good But we will see lah Pasti Western Conference Finals dulu lah Warriors lawan sus That's gonna be lit So shoutout to Wely Haryanto For the comment And of course Thank you so much semua Yang sudah meninggalkan Commentnya kemarin ini And Kalo kalian belum nonton time Wanti kemarin Please Support time Wanti kemarin Gue tau depannya Reggie Jackson Mungkin Reggie Jackson Kurang menjual Bantu dong Bantu channel ini Kalo kalian ingin bantu channel ini Gampang banget Caranya kalian bisa nonton Secara full Dan jangan di skip Iklannya Kasih like juga Sekarang ini And of course Nanti kalian bisa komen Dan kalo kalian ingin bantu channel Lebih jauh Kalian bisa join membership Gimana nanti malam Kita akan Google Hangout Google Meet Gue lupa Namanya kenapa Gue selalu bilangin Google Hangout Karena kita akan hangat banget sih Kita akan ngomongin Banyak hal Yang pasti sih Gue pengen tau Gue pengen tanya ke members gue adalah Kira-kira IBL enaknya mainnya dimana ya Kalo udah kayak gini ya Karena kita tau Karena udah ditunda Kita belum tau Siu nunggu IBL Announcementnya Mereka akan bagaimana Kelanjutan Tapi gue pengen nanya sih Pake members gue sih Nanti malam Kalo kalian Pengen liat apakah bubble Atau pengen penonton Tapi mungkin kayak dikit banget Atau gimana Kita omongin semua di Google Meet Jadi kalo kalian Masih pengen ikutan Nanti malam masih ada kesempatan Untuk join Jadi member di channel ini Tinggal ke homepage aja Halu klik join Oke Musim trade sudah dimulai guys Wuhh Mimpi apa Gue tadi malam Clippers gue Kejatuhan Norman Powell Men Gila Gue seneng banget sih Clippers Jadi hari ini Mendapatkan Robert Covington Dan juga Norman Powell Ditukar dengan Soal Ditukar dengan 3 Batang kayu Yaitu Kion Johnson Justice Winslow Eric Bledsoe Dan juga second round pick Reaksi pertama gue adalah itu Gue bilang Gila Ini trade Masuk akal gak sih Sebenernya Ini menguntungkan Clippers banget gitu Dimana Norman Powell Gue jago banget Dan dia bisa jadi pengaruh banget Untuk Clippers Dia average nya 13,6 point per game Dan juga shooting nya 40% Dari 3 point Terus Dapat satu pemain yang mungkin Defense nya udah gak kayak dulu lah ya Robert Covington Tapi dia veteran Dia punya pengalaman Main di playoff Reliable Reliable banget Dia bisa diandalkan Sebagai 3 and D Jadi Ini kalo gue liat Bener-bener apa ya Berat sebelah lah Untuk si trade nya Karena Justice Winslow Of course Gue gak tau Dia berapa lama lagi Dia akan main di NBA Eric Bledsoe juga Defense nya udah turun banget Saat ada di lapangan Clippers bisa mainnya lebih jelek And Keon Johnson Is still a project Dia mid first round Gue gak salah ya Kemalian ini Of course Second round pick ya Second round pick sih Kalo gue bilang Harusnya Norman Powell Ditukernya sama A first round pick Itu baru Fair Menurut gue ya Tapi Gue tau sih Alasannya Kenapa Si Blazers melakukan ini Dia mau Save uang banyak Untuk luxury tax Tapi gue gak tau nih Apakah dapet approval Dari Damien Lillard Atau gak Karena kita tau Rocco and Norman Powell Adalah pemain yang penting Untuk Blazers Kalo mereka ingin contend Dan kita tau Title window nya Blazers Makin lama makin kecil nih Dame udah 32 Udah 32 tahun sekarang Umurnya Jadi menurut gue Ini kayaknya akan rebuild Untuk si Portland Kayaknya bentar lagi Kita tinggal tunggu aja Antara si Jay Nerd Atau mungkin juga Dame yang akan di trade Orang-orang pada bilang Kayaknya maksain nih Agar si Dame Minta di trade nih katanya Jadi Blazers nya sengaja Squad nya di jelek-jelekin Sekarang ini Lu gak gini juga sih Lu udah buang Gary Trent Jr Sering jago banget Di Thornton Raptors Lalu converted With this man With Eric Bledso As Justice Winslow Plus a project Pemain project Kayak itu Kion Johnson Menurut gue nih lawak Kayak lawak banget sih Tapi we'll see Mungkin aja tiba-tiba Portland abis ini Jadi jago banget Kita gak pernah tau Tapi buat Clippers gue Gila Ini sih Akan membantu Untuk pushnya mereka Masuk ke NBA Playoff Mereka akan ada Di posisi ke delapan Of course Norman Powell Back home I guess Dia UCLA kan waktu itu Tapi gila men Ini wingnya kita Versatile banget Dan juga deep banget ya Ini kita udah punya Oke Kawhi NPG Yang mungkin baliknya tahun depan Itu akan makin gila lagi Ada Luke Knord Ada Marcus Morris Lalu ada Nicholas Batum And of course Ada Terence Mann Selamat deh ya Lawan Clippers nantinya Very happy though Gue sebagai fans Clippers Happy banget dengan trade ini Dan transaksi ini Gue harapkan Tai Lu bisa memaksimalkannya Dan semoga bisa At least Posisi 6 lah ya Biar gak usah ikutan Play term Biar bisa posisi 6 Mantap sih So great day Abis ngalahin Lakers Dapet nomor Main kejatuh Itu apa ya Gue lupa sih Sebutannya kok di Indonesia Tapi yaudahlah Dampak-dampak gue ngacau Ngomongnya Oke Next Brooklyn Nets Hari ini dicukur habis Sama Utah Jazz Beda nasib ya Brooklyn Nets sama Clippers ya Oh sorry Gue lupa tadi bilang Bahwa Norman Paul Akan reuni juga Bersama Serge Ibaka Dan juga bersama Kawhi Leonard Yang menjadi NBA Champion Di Toronto Raptors Oke Balik lagi ke Brooklyn Nets Dicukur habis sama Utah Jazz 125-102 Kyrie Irving Mukanya udah murung sekali Dia pun juga sekarang Merasakan penderitaannya James Harden Kok harus main sendiri Dan dibantu Pemain-pemain yang lawak banget Kok ngalah tadi Kyrie itu minus 29 Plus minusnya Dan itu adalah minus terbesar Di game kali ini Tembakannya kok ngalah 6 dari 20 Nets Kalah 7 kali beruntun Dan katanya Kalau udah kalah 7 kali beruntun Itu belum ada tim Yang pernah juara Saja Kalau terjadi hal itu Di regular season Kyrie Baru ya gue bilang Nose gue beda At least tapi Cam Johnson Di game ini Jagu sih Dia dengan 30 poin And of course Rumornya Harden Setelah ini Sangat kencang sekali Katanya Philly and Nets Gak masalah Untuk trade Simmons Ke Nets Dan juga trade Harden ke Philly Sebelum trade deadline selesai Tadi si James Harden Juga gak ke lapangan Apa gak? Duduk di lapangan ya Dia ada masalah Dengan hamstringnya Dia di locker room aja Setahu gue Jadi netizen Jadi netizen Kalau mau Asumsi Mau gibah Silahkan tempat Dan waktu nya Persilahkan di comment section Di bawah Karena sekarang ini Menurut gue Ya Apa ya Kayaknya vibesnya tuh Udah ngenak ya Di tim itu ya Kayaknya udah harus Dirombak sih Daripada makin hancur Timnya nanti ya Udah kalah 7 kali beruntun Tapi tadi sih Mainnya pada one on one Semua gitu sih Kayaknya gak percaya Satu sama lain Dan juga gak ada yang main defense ya But Menurut gue trade ini Antara Philly dan Nets Akan win-win solution Jadi menurut gue Harus cepat-cepat Dilakukan saja Donovan Mitchell hari ini Udah balik lagi Langsung gak cor 27 poin 6 assist Lalu tembakan 3 poinnya 6 dari 8 Itu juga ada gosip Kalau Gobert and Spider Kayaknya sudah tidak akrab lagi Katanya ada masalah lagi Apalagi waktu itu Gobert sempat Mengkritik defense teman-temannya But we will see Apakah Utah just akan make a move Atau tidak saat trade that line nanti Dan of course Satu lagi gosip adalah Julius Randall Katanya udah unfollow Unfollow instagramnya New York Knicks Gue gak tau nih Artinya apa Mungkin kalau di Indonesia Udah dimintain klarifikasi kali ya Tentang hal ini ya Dan juga suruh main tebak-tebakan Kira-kira Randall Asiknya pindah kemana Tapi Kita tau memang season ini Season yang berat banget Untuk Julius Randall Dia pun juga gak sesuai Ekspektasi kita semua Dari playoff sih Dari playoff musim lalu Dia memang udah agak turun nih Permainannya ya Lalu juga sempat ada gesture-gesture Jempol turun Kepada fansnya Knicks Lalu juga di track Overrated sama fansnya Knicks Jadi Emang udah ada hubungan Yang tidak harmoni lagi nih Tidak harmonis lagi Antara dua pihak ini Jadi Menurut gue Depennya Randall sayur mulu Di Knicks Mendingan dipindahin aja sih Kemarin ada gosip Katanya mau ditukar mungkin Sama Darren Fox So Not sure if it's gonna happen Kita liat aja nanti Tapi menurut gue sih Mendingan Knicks itu Jadiin si RJ Barrett Number one option I think that will be A better idea Dan juga better future Untuk si New York Knicks Trade deadline Tanggal 10 kayaknya ya Nanti kita Gue gak sabar sih Untuk live check lagi Dengan kalian semua Sampai subuh-subuh Biasanya Bakal asik sih itu Udah gak sabar Semoga akan banyak Trade-trade besar Yang terjadi Di musim ini Oke Wild game hari ini Antara Cavaliers Melawan Charlotte Hornets Dimana tadi Abis Jared Allen Ngedunk di depannya Plumlee To get an N1 Tiba-tiba PJ Washington 3 poin Masuk ngomong Back to back Ada Carrie Oubre juga Yang 3 poin And tiba-tiba Hornets langsung up 3 poin Sisa 46 detik Gue kira udah pasti Hornets gonna get the dub Tapi tiba-tiba Jared Allen ada tip in Dan terakhir yang konyol Adalah Terry Rozier Dipake ngelock tangannya Si Kevin Love Dan dapet foul Akhirnya Kevin Love Dapet 2 free throw And he knocked down Both free throw Obviously Kevin Love Clutch juga Cav menang akhirnya 10-2 10-1 Sakit hati sih Jadi fansnya Hornets hari ini Tapi yang pasti Cav Walaupun gak ada Garland Actually last 13 game Mereka not bad loh Mereka 10-13 recordnya Kevin Love Off the bench Kembali Bercetak 25 poin Dan juga 11-nya itu Dia cetak di kuartal keempat Tadi ada beberapa 3 poin Yang clutch banget Dimana dia juga Sampai chest bump Pelatihnya dia Jared Allen sih Tapi tadi dominan banget Di game kali ini Plumlee sih udah Goodbye aja sih Hari ini jagain dia Kalau halnya Plumlee dari fallout Dan Jared Allen juga Pengen masuk ke NBA Allstar nih Untuk gantiin KD nih And he gave us A lot of reasons for that Dia hari ini 29 poin Career high Lalu juga 22 rebound Yeah Just a very dominating Performance from the throw Ini defense-nya si Kev Hari ini lagi bagus nih Dimana mereka menahan Tim yang nomor 1 Offense-nya di NBA Untuk menembak Hanya 41% Saja Dan hanya 101 poin Oke berikutnya Raptors lagi On fire Man They are hot Hari ini mereka Kalian Hawks Dengan score 125-114 Dan seminggu ini Mereka menang 5 kali Lo gila Ini capek lo jadwalnya Mereka Gak main-main sih Dan mereka Karena ada nomor 7 Di Eastern Conference Impressive banget sih Mereka ngalahin Miami Heat 2 kali Kok gak salah Lo juga ngalahin Si Atlanta Hawks 2 kali Dan Atlanta Hawks itu Sebenernya rekordnya 8-2 Last 10-nya Dan dua-duanya Kalian sama Toronto Raptors Dan ini semua Berkat Pascal Siakam Hari ini menurut gue Dan Pascal Been playing really well Dia juga bisa jadi Allstar juga Nantinya kalo Emang orang-orang Pernyata ngevote dia Untuk gantiin si KD Hari ini Pascal 33 poin 9 rebound Dan juga 4 assist They showing lot of heart Si pemain-pemain Raptors ini Dan harinya juga Mereka nembak 3 poin Masuk semua Kebanyakannya 17 dari 27 Agak susah sih Untuk ngalahin tim Kau udah nembak 17 kali 17 dari 27 Untuk 3 poinnya Dan ini adalah Second night Of a back-to-back Jadi luar biasa banget Apa yang dilakukan Sama Raptors Tapi mereka harus hati-hati nih Karena mereka bergantung Banyak banget dengan Starternya mereka Starternya mereka Bener heavy minutes Hopefully gak ada yang injured sih Hopefully everybody gonna Be healthy Oke Hari ini gue mau kasih Special shout out Untuk Eyo Dosunmu Yang terakhir Tadi melayang Untuk ngedang Dan membawa Bulls menang atas Ini Pesos 122 115 Eyo Been doing a really good job On running the point For the Bulls Dia hari ini 15 poin 14 Assis Banyak banget sih Assis ya And Fudge juga hari ini Jadi Orlando Fudge lagi Akhirnya Dimana 36 poin Dan 17 riba That's a lot of stats And Dia sempat struggling Soalnya kan awal-awal ya Awal-awal Sempat struggling Tapi kayaknya Haru udah mulai oke Mainnya Udah mulai menyatu And Teman The Rosen Juga hari ini Menyumbang 31 poin Itu aja dari NBA Sekarang kita pindah sedikit Ke Derek Michael Derek Michael Sekarang ini Lagi ada di Rhode Island I think Providence Di Amerika Ini di East Coast Kemarin ada videonya Lagi ada salju Di sana Sekarang ini Dia lagi di Amerika Bersama timnya Ini timnya aslinya Sekarang ini NBA Academy Dari Australia Dia tanding di National Prep School Invitational Dan kemarin ini Sempet rame banget Di grup member Discord kita Karena dia di scout Actually Dimension Sorry Dimension sama Salah satu top scout Di NBA Dia punya twitter Yaitu At NBA Sorry At Draft Draft Express Yaitu Jonathan Givani Semoga gue bener Sebutin namanya Ini menurut gue Bangga banget sih Namanya Derek Disebutin Lalu disebutin juga Kalau dia orang Indonesia I think we should all be proud Gue pengen kayak Monty Williams Haa kecil kayak gini Kita harus celebrate Menurut gue ya Karena menurut gue nih Belum tentu ada orang Indonesia lagi Nantinya akan dimenshi Sama Jonathan Giovanni nih So Kemarin ini dia tanding Itu ada pemain Kayaknya yang lumayan jago Namanya Tyrese Proctor Dan itu kebetulan Karena ada dia main Ada tujuh orang scout NBA Yang menonton jadi Derek At least Dilihat sama scout-scout NBA Juga kemarin ini Dan siapa tau Ini akan membuka jalan juga Untuk dia bermain di NCAA Divisi 1 Untuk mesti mendatang ini Video hal yang terjadi Tapi susah banget sih Dicarinya sih Tapi kalau gue lihat Main ini ada statistiknya Kita bagi juga main di Discord Bahwa Derek kayaknya menjatuh 13 poin Dan that's why Katanya si Jonathan Giovanni It was a great game From si Derek Michael So I'm very happy dong Walaupun gue gak ada di Amerika Aduh Pas banget Dari kesannya pas gue lagi di Jakarta ya Kalau gue main ada di Amerika sih Langsung berangkat kita ke Rhode Island Jalan kita lah langsung Demi Derek Michael Tapi yang pasti Semoga aja Derek bisa terus main bagus ya Di sana Dan juga membuka banyak opportunity Dan juga semoga banyak tim yang akan Tertarik untuk recruit Derek Bermain di NCAA Divisi 1 Nantinya Amin Kalau kalian punya informasi lebih Tentang turnamen ini Ataupun juga tentang Derek Kalian bisa tulis langsung Di comment section di bawah Oke Kalau gitu kita langsung masuk ke Prediksi Prediksi hari ini cair lagi Setelah Toronto Raptors tadi Tengang-tengang dikit Hampir kekejar Mereka berhasil mengalahkan Si Atlanta Hawks Besok cuma ada 6 game Jujur agak susah sih Besok ini ya Tadi gue mau ngambil Lakers Si Moneyline Lawan Knicks Tapi Knicks kalau gue liat 4-0 4 game terakhir Lawan Lakers Jadi agak ngeri-ngeri juga Jadi akhirnya gue milih Bucks aja deh Bucks minus 8,5 Besok lawan Portland Portland on the second night Of back-to-back Semoga capek Dan juga pemainnya Sisa CJ Simons Dan juga sama Nerkits doang Jadi gue harapkan Besok mainnya dibantai lah ya Kayaknya udah wake up call juga Si Bucks mainnya Abis dibantai sama Denver Nuggets So hopefully Dia gonna play well tomorrow Bantai lah Please 15 poin lah Besok untuk Milwaukee Bucks Selama menangnya ya So good luck everybody Sekarang kita pindah ke Top Styles Top Styles datang dari Gary Payton dulu Yang pertama dia pake Kobe 7 Kemarin ini Jarang-jarang ya gue liat Pemain NBA pake Kobe 7 Apakah ini Kobe yang sangat underrated Lalu Tadi saya lebatin juga pake Kobe 8 Kobe 8 juga kayaknya jarang ya Tapi gue inget nih Dulu banyak banget yang pake color waist Ini sih pas jaman gue kuliah Kayaknya ini ya Lalu ada Jalen Brown yang juga pake Kobe Kemarin ini pake Kobe 10 Elite PRM Kalau hal-hal namanya Ini clean-nya clean I love these pairs man I wish I could have them Oke Sekarang kita masuk ke Top Styles Donovan Mitchell Shakes and Bakes Wah hampir jatuh ini Dianri Bambri Welcome back Don Dan of course ada Greg Brown Hari ini yang one dribble Aduh langsung di dunk Di depannya Mike Muscala Greg Brown akan main banyak sih kayaknya And Jared Allen Wah dihancurkan ini Si Mason Plung Dengan dunk ini And gue udah lama banget nih Nggak ngeliat Luka Doncic Ngedungnya kayak gini men Luka tumben banget Yang nge-fly nge-fly gini Kasian Drummond kena poster And terakhir ini Ada Mike McClung nih Reverse Slam Apakah Lakers butuh call up dia Kayaknya Mike McClung main lagi bagus Kemarin sih Di NBA Julik Dia hampir triple double 29 poin 12 asist 11 rebound Hari ini hampir triple double Cuma kurang 1 rebound aja sih Oke Itu aja Mike McClung jago sih kayaknya Di NBA Julik Semoga aja lah Dia di call up sama sebuah tim sih nantinya sih Oke Sekarang kita masuk ke play of the day Of course gue harus kasih ke Luka Doncic Yang hari ini Di season keempatnya Sudah masuk ke Top 10 All time list Untuk triple double Itu adalah pencapaian yang luar Biasa banget sekali Menurut gue This is insane Luka hari ini 33 poin 15 asist Dan juga 13 rebound Dan Mavericks pun Hari ini mengalahkan Philadelphia 76ers Dengan skor 1798 And that is why He is our play of the day So time out gang Ini dulu untuk time outnya Once again Thank you so much man For always supporting time out Hopefully kalian gak bosan-bosan Untuk dengerin berita basket disini Dan juga jangan lupa untuk diskusi bareng di bawah Dan yeah Have a great Saturday night Stay home guys Just stay home man Lagi parah banget di luar So just stay home like me Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Have a great Saturday night And I will see you guys again Probably tomorrow maybe Alright peace out Sub indo by broth3rmax